Kita beralih ke informasi lain, Pemirsa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada Nusa Tenggara Timur kembali menerima pengiriman logistik pemilu 2024 berupa kotak suara. Setibanya di Kabupaten Ngada, logistik pemilu itu langsung disimpan di gudang penyimpanan dengan pengawalan ketat kepolisian. KPU Kabupaten Ngada kembali menerima kiriman logistik untuk keperluan pemilu 2024. Logistik pemilu yang tiba di Kabupaten Ngada kali ini berupa kotak suara. Setibanya di Kabupaten Ngada, logistik pemilu ini pun langsung disimpan di gudang penyimpanan KPU. Sebelum disimpan, petugas KPU melakukan penyortiran logistik pemilu untuk mengecek dan memastikan kualitas dan kondisi dari kotak suara. Sebelumnya, KPU Kabupaten Ngada juga telah menerima pengiriman logistik berupa bilik suara, tinta, dan segel plastik. Dan hari ini, kotak suara, banyak buah kendaraan sudah masuk di gudang logistik. Lalu setelah ini, masih ada lagi beberapa logistik lain yang akan menyusul jenis beberapa jenis formulir-pormulir, juga dengan suara-suara pada akhirnya. Nah, sampai dengan hari ini pula, kami tim KPU terhadap semua jenis logistik yang masuk akan dilakukan sortir. Memastikan logistik yang siap dipakai, apakah ada yang harus diganti karena rusak dan lain sebagainya. Dan kami akan melakukan pemulai gerakim. Dan secara rinci nanti, kami akan sampaikan nanti setelah kami lakukan sortir semua surat jenis logistik yang masuk pada KPU Kabupaten Ngada per hari ini. Selanjutnya, KPU Kabupaten Ngada masih akan menunggu pengiriman logistik pemilu lainnya berupa surat suara. Rencananya, logistik berupa formulir dan surat suara sendiri baru akan diterima pada bulan depan. Dari Bajawa, Nusa Tenggara Timur, Elpin Basan, Nusantara TV melaporkan.